Hai please klik subscribe and lonceng untuk channel ini Terima kasih Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya Oke kali ini saya akan men-review Hai sarung tangan biker ya itu merek pro-biker tepatnya Hai nih sarung tangan untuk harian sebelumnya saya udah menggunakan sarung tangan dari Yamaha ya harapnya maha asli itu tim tipe M02 ini udah udah bertahun-tahun ya udah sampai sobek Hai dan udah sampai ganti ininya kerek-kerekkan ininya ya Hai nah sarung tangan ini si bro-biker ini juga saya fungsikan untuk gantian ya biar enggak atau enggak terlalu hancur ya namanya sayang karena masih masih nyaman dipakai nah oke saya akan jelaskan Hai fungsi-fungsi di glove pro-biker ini Hai di sini dia terdapat nemtek ya Hai ini mengkilap terlihat sangat apa ya terlihat agak-agak mewah lah ya Hai lalu di sini ada pelindung-pelindung ini ya jari Hai jadi saat terjadi eksiden di jalan ini akan melindungi jari telapak kita ya di sangat aman Hai saat terjadi benturan di jalan Hai jadi ada ada pelindung-pelindungnya protektor-protektornya nah nah bagian belakangnya seperti ini ya Hai ini terdapat bantalan Hai dan dia untuk kerekannya dia ngarah ke belakang buat ke atas ini nguncinya ke belakang dan disini terdapat bintik-bintik Oh ya untuk Hai semangat agar kita tangan kita tuh merekat ya merekat ke stang jadi agak nempel isilahnya enggak lengket ini sebenarnya dia kayak kayak agak ke karat-karatan gitu jadi bikin lengket ini Hai jadi enggak licin lah istilahnya kalau kita megang Hai stang itu ya Hai jadi biar tetap kukuh Hai kelebihannya ini selain terdapat banyak protektor tadi di setiap sisinya ya Hai ya sebenarnya si sarung tangan ini dia bisa touchscreen sebenarnya bahan si ininya dasar ininya eh bisa buat touchscreen atau menyentuh HP ya di saat pakai HP berhenti di jalan kita mau magi tanpa perlu dibuka sarung tangan sebenarnya bisa cuman masalahnya terhambat oleh si bintik-bintik ini Hai jadi dia menghalangi seharusnya mungkin kalau dibuatnya tanpa ada bintik ini nya itu akan enak sekali gitu menurut saya Hai di saat kita berhenti di jalan mungkin ada telepon penting pinggir dulu pinggir sampai situ kita akan telepon nih bisa buat geser man sayangnya ini ada bintiknya jadi agak susah bisa sih bisa cuma agak susah gitu doang hai hai lalu Hai yang menurut saya agak Hai yaitu tadi kelebihannya terus ada kelemahannya beberapa Hai tuh salah satunya ini ini nah Hai ini sangat mengganggu kalau menurut saya Hai kenapa mengganggu karena dia terlalu lebar ya Hai terlalu panjang panjang lebar jadi mengganggu perkerakan si Hai jari jempol Hai ibu jari ini Hai jadi agak kaku Hai di islinya agak beribet ya kalau menurut saya Mungkin kalau yang kalau ada yang mau pengen lepas mungkin bisa kali ya dilepas ini kan cuma ngejahitan biasa aja di jahit biar lebih luas lah istilah untuk jempolnya Hai apalagi untuk yang menggunakan motor dengan kopling manual itu agak ribet sebenarnya Hai ya mungkin butuh juga butuh kebiasaan lah ya Hai nanti kalau udah karena ini masih baru mungkin agak kasi kaku Hai atau nanti kalau sudah lama digunakan lalu kurangannya juga disini saya enggak suka di bantalan ininya jadi dibantalan nya terlalu kecil ini harusnya dibikin lebar ya dibikin lebar segini dan nggak usah terlalu tebal nih ini tebal sekali Hai jadi agak Hai agak nggak nyaman jadi satu titik telapak aja yang kena ya satu telapak titik yang kena titik satu lagi telapak yang sisi sebelahnya dia enggak kena jadi agak agak miring lah istilahnya gitu ke enaknya Hai dan saya mendapatkan sarung tangan ProBiker ini dengan harga sekitar Rp60.000an ya Hai di online shop ini cukup murah Hai nah ini bahan Hai komposisinya Hai ada sana stilnya tadi Hai nah Hai dan Hai untuk perbandingannya Hai untuk dari segi kenyamanan sendiri saya Hai milih sarung tangan ini ya tetepin dari maha Hai ini nyaman banget sumpah hasil nyaman banget dengan harga ya harga sih nggak bohong ya wal bedanya hampir dua kali dipatnya dari si ProBiker ini ya ini dulu nih sekitar harganya selengkir Rp150.000 Hai atau sekarang ini masih diproduksi apa enggak saya juga kurang tahu ini sudah beli udah beberapa tahun silam ya ada dua tiga tahun yang lalu Hai ini sangat nyaman hasil sangat nyaman Jadi kalau salah satu yang recommended Hai dengan harga yang cukup miring dan original saya sarankan suini tapi untuk harga yang lebih miring lagi ini cukup berkualitas dengan segala protector perlindungan untuk setelapak tangannya Hai case ke dan video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian-kalian ingin mencari sarung tangan dengan harga yang miring ya atau dengan harga yang murah tidak begitu mengurus kantong dan sebagai perlindungan kita di jalan ya karena kan kita tidak tahu juga apa yang terjadi ini di jalan raya oke terima kasih jangan lupa klik like dan subscribe Hai channel ini wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh